Universitas Erlangga, UNER Surabaya menggelar Erlangga Education Expo 2023 yang dibuka mulai Jumat hingga 5 Februari mendatang. Event pendidikan yang digelar setiap tahun ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait penerimaan mahasiswa baru seperti biaya, sistem pendaftaran hingga jalur pendaftaran. Tahun ini, UNER kembali membuka kesempatan melalui jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes atau Golden Ticket. Namun untuk mendapatkan Golden Ticket, calon mahasiswa harus memiliki prestasi luar biasa. Prof. Muhammad Nasih, Rektor UNER mengatakan penerimaan jalur Golden Ticket tidak akan mengurangi kuota di dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNP-MP. Dari Golden Ticket itu hanya untuk mereka yang eligible yang pertama, yang kedua adalah mereka yang memilihnya di UNER dan mereka harus sudah punya kartu beserta itu. Dan mereka punya kartu itu kan masih nanti. Oleh karena itu nanti akan kita buka, tolong yang menjadi pertimbangan tetap saja prestasi yang luar biasa. Bukan prestasi yang biasa-biasa. Jumlahnya berapa Pak Pak untuk tahun ini Pak? Kita belum tahu, tergantung saja pada pendaftarnya nanti seperti apa. Rencana kuotanya belum? Bisa lebih tinggi mungkin Pak dari tahun sebelumnya? Oh bisa saja, sangat mungkin tergantung nanti prestasi yang mereka ajukan pada kami dan itu akan menjadi pertimbangan utama untuk diterima di Universitas Alangga. Sangat mungkin lebih tinggi dari itu. Sementara itu jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru UNER tahun 2023 sebanyak 6.700 mahasiswa. Jumlah tersebut masih belum termasuk kuota sekolah vokasi yakni sebesar 3.000 mahasiswa.